Intro Nama Jennifer Jill hingga kini masih terus menjadi sorotan panas publik Pasca dinyatakan positif menggunakan narkoba Lewat pemeriksaan lewat rambut dan juga ditetapkan sebagai tersangka Atas kasus kepemilikan narkoba Jennifer Jill atau Akrapi Sapaipel Kini terhitung sudah seminggu lebih Mendekam di Jeruji Besi, Polres Metro Jakarta Barat Jumat kemarin, sang suami, Ajun Perwira pun datang untuk menjenguk sang istri tercinta Saat dikonfirmasi mengenai keadaan IPEL Ajun pun mengungkapkan bahwa istrinya kini terlihat lebih cantik Lantaran IPEL mengalami turun berat badan sebanyak 4 kg Lantas, benarkah kondisi tersebut? Lantaran Jennifer Jill merasa tertekan atas kasus yang menjeratnya itu Ajun, hari ini ingat Oh, jenguk, jenguk Bawain apa tadi Pak Ajun? Baju Makanan kesukaan Keperluannya apa sih Pak Ajun? Kangen aja Tapi tadi cuma kangen-kangenan aja Jadi tambah cantik Turun 4 kg Oh, turun 4 kg Turun berat badannya? Tapi sehat kok sehat Sampainya ya cuma bilang aja I love you Dari pengakuan sebelumnya IPEL dijerat dengan pasal kepemilikan narkoba Yaitu pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tentang narkotika Dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara Namun, terkait hasil tes spesimen rambutnya dinyatakan positif narkoba Polisi akan mengkaji kemungkinan penambahan pasal bagi IPEL Namun, ia terlihat berada di Gedung Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Atau BNN Yang berada di kawasan Cawang, Jakarta Timur Didampingi beberapa penyidik dari Polres Metro Jakarta Barat IPEL tampak bungkam kepada awak media Yang menantinya keluar Hingga istri Ajun itu pun bergegas memasuki mobil Dan meninggalkan gedung BNN Lantas benarkah Tujuan Jennifer Jill ke BNN Tak lain untuk mengajukan asesmen Agar bisa menjalani rehabilitasi Kajik Jaya, gimana hasilnya tadi? Terima kasih banyak, support aja, supportnya aja ya, makasih. No, no, I'm sorry, belum boleh komen apapun, terima kasih. Baik, baik. Dari keterangan hasil spesimen rambut untuk saudari JJ, positif dengan zat metafetamin, jadi identik dengan narkotika jenis sabu. Kita akan mengambil keterangan-keterangan lanjutan karena ada perbedaan keterangan sebelumnya dengan hasil spesimen rambut yang saat ini kita ketahui bersama positif dengan zat metafetamin. Di sisi lain, pasca menikah dengan Ajun Perwira pada 22 April 2019 lalu, sosok Jennifer Jill memang langsung menyita perhatian publik. Karena selain dikenal sebagai janda kaya raya, saat menikah dengan Ajun, usia Jennifer pun sudah mencapai 49 tahun, sedang Ajun masih 32 tahun atau 17 tahun lebih muda dari sang istri. Rentang usia itu justru membuat rumah tangga mereka dipenuhi keseruan. Apalagi meski usianya tergolong sudah tidak muda lagi, Ipel justru dikenal dengan gaya hidupnya yang sering party, yang sepertinya juga sejalan dengan hobi ngedice sang suami. Disinggung soal kepemilikan narkotika dalam kasusnya kini, kepada polisi Jennifer mengaku barang haram tersebut ia dapatkan dari pemasok sekitar 4 tahun yang lalu. Lantas, benarkah di usianya yang kini sudah mencapai setengah abad, Ipel masih memakai narkoba lantaran gaya hidupnya yang sering party? Saudara P, Saudari JJ sebagai ibunya adalah saudara AP, adalah orang tuanya sendiri, papanya, dilakukan pemeriksaan memang. Saudara media, dilakukan pemeriksaan urin, es urin. Ketiganya negatif, hasil pemeriksaan saudari JJ mengakui bahwa memang itu adalah miliknya. Keterangan awal miliknya memang sejak 4 tahun yang lalu, kami masih mengalami ya. Barang haram itu memang dia miliki dan dia dapat dari orang inisialnya adalah, ini sekarang JDPO. Inisialnya A, yang satu inisialnya R, jadi ada 20 orang. Ini pengakuan dari Saudari JJ. Saya selaku mertuanya, istrinya Ajun ini, Jennifer, ada berita begitu, saya sangat kaget. Kaget, shock juga. Tidak percaya, gak nyangka kalau Ajun, anak saya, memakai narkoba, gak percaya. Begitu pula dengan Jennifer, saya pernah nanya ke Ajun sendiri, Ajun gimana Jennifer? Oh, sama sekali, anti narkoba. Karena kan belum menikah, pada saat 4 tahun yang lalu, ataupun 5 tahun yang lalu, jadi tidak tahu. Iya, saya juga dikasih tahu dengan Ajun, di lantai 5 itu sudah gak pernah masuk orang. Iya, apa. Lantai 5, apalagi udah 5 tahun yang lalu, terkunci karena Ajun dan Jennifer tidurnya di lantai 1. Iya, kita semua keluarga ya pasti lebih shock daripada yang lain ya. Dan sejak tahu, sejak awal, beritanya kita selalu mendoakan dan berharap yang terbaik. Bunda Jennifer ini memang selalu menjadi, apa ya, selalu menjadi penghibur untuk keluarga dan untuk teman-teman. Saya rasa bagi yang mengenal dekat beliau juga setuju dengan saya, bahwa tidak ada sampai niat untuk membuat repot keluarga atau teman-teman itu sama sekali gak ada. Dan memang orangnya periang, supel ya, banyak kawan, banyak yang sayang sama Bunda Jennifer. Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.